Saya Mirza Hippie, SVP, Corporate Finance and Investor Relations, TBS. Keyword-nya tadi ya sudah diulang, yaitu transisi. Jadi yang namanya transisi itu membutuhkan suatu proses. Jadi kalau mungkin saya flashback sedikit ke apa yang sudah disampaikan oleh dari tim Corporate Strategy bahwa the keyword is recycling. Jadi memang saat ini kita sangat beruntung dengan pendapatan dari batubara maupun dari pembangkit listrik pengajar batubara di mana memang ini akan membutuhkan proses. Jadi transisi itu akan terus berlangsung selama 3-5 tahun ke depan. Dan kita juga sudah menyebutkan bahwa kita memiliki ambisi untuk 2030 to be carbon neutral. Jadi memang ini masih on track sebenarnya. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa nyatanya kita memang masih 90 sekian persen itu dari batubara dan PLTU. Tapi memang arahnya ke depan itu sudah jelas. Kita sudah memiliki satu proyek di mana kita sedang membangun mini hydro projects. Kita juga memiliki dua target PPA atau perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Ada dua proyek di tahun ini dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan ekosistem two wheels EV yang kita sedang bangun bersama dengan Gojek. Jadi kalau ditanya apakah yakin, kita masih sangat yakin, kita masih on track. Dan sekali lagi ini adalah yang namanya transisi itu adalah satu fase yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak bisa sesuatu yang dilakukan secara instan. Jadi memang ada prosesnya. Tapi memang kita juga memiliki track record yang bagus dan di tahun lalu full year 2022 kita juga menunjukkan indikator keuangan yang sangat-sangat baik. Dan terbukti selama 5 tahun kebelakang kalau kita tarik dari sisi total asset maupun total equity secara compounded annual growth atau CAGR itu kita tumbuh hampir sekitar 20%. Berarti we have doubled our assets dalam kurang lebih waktu 5 tahun. Itu menunjukkan satu, kita memiliki plan dan strategi yang baik dan yang kedua adalah kita juga memiliki arahan dari board of commissioners maupun dari board of directors mengenai arah perusahaan kita ke depan itu seperti apa, terbukti dengan adanya pertumbuhan asset maupun equity selama 5 tahun terakhir. Memang kita memiliki target untuk memiliki installed capacity 100 megawatt sampai dengan tahun 2025. Mungkin kalau saya list sekarang kita sudah memiliki 6 megawatt yang sedang dalam tahap pembangunan dengan progres 50% untuk mini hydro. Kita juga memiliki 2 pipeline yang kita harapkan bisa closing PPA-nya itu di tahun ini. Ada wind power project dan juga ada floating solar project. Jadi kalau dikombinasikan ini sudah sekitar 70 megawatt. Artinya apa? Artinya sudah 70% dari target di 2025. Jadi memang ketika kita men-set target di awal itu, kita tidak terlalu agresif karena kita tahu kita ini, kita memulai sesuatu yang baru. Tetapi kita juga being conservative and kita being realistic juga. Makanya untuk saat ini perseroan sudah memiliki target untuk install capacity 100 megawatt di 2025, menurut saya sangat-sangat achievable. Satu tambahan lagi, kita juga saat ini mungkin sudah tahu kalau story TBS itu sedang dalam tahap transisi ke depan. Artinya apa? Artinya kita juga mulai mengembangkan sayap kita tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita sedang melihat proyek-proyek di level regional. Artinya kita juga sedang mengembangkan hubungan kita dengan other financial investors ataupun financial lenders di tahap internasional. Jadi memang saat ini kita akan terus mengembangkan dari sisi GCG kita, kita akan terus mengembangkan dari sisi sustainability kita ke depan, dari sisi reporting dan lain-lain. Karena memang ke depannya itu sustainability ini menjadi satu faktor yang sangat penting bagi international lenders atau international financial institutions untuk membiayai satu proyek. Jadi satu faktor yang akan kita terus tekankan adalah faktor daripada ESG maupun faktor sustainability dari TBS itu sendiri. Satu fakta adalah saat ini PLTU merupakan pembangkit yang paling murah di Indonesia dengan menggunakan batu bara. Tapi kalau kita lihat tren selama 5 tahun ke belakang, kita lihat kos per megawatt untuk pembangunan PLTS itu terus menurun. Artinya apa? Artinya dengan perkembangan teknologi itu juga semakin lama akan semakin membuat kos produksi itu akan semakin murah. Jadi tentunya saya melihat nanti ke depannya mungkin tidak akan sama seperti PLTU tapi paling enggak akan menurun secara signifikan. Gimana tentunya itu akan memberikan dampak finansial yang cukup baik, return yang baik bagi investor seperti TBS. Sepanjang tahun 2022, TBS membukukan pendapatan yang sangat baik tentunya ditopang dari kinerja produksi sebesar 2,9 juta metric ton atau kenaikan 20% dari tahun sebelumnya. Kemudian secara average selling price atau harga jual rata-rata ada kenaikan yang cukup signifikan sekitar 70% menjadi 106 USD per ton atau kenaikan sebesar 70%. Yang ini mentranslate menjadi total revenue untuk TBS sebesar 636 juta USD atau kenaikan 37% year on year. Dan juga secara net profit total 94 juta USD atau kenaikan 43% secara year on year. Jadi secara umum kinerja perusahaan di tahun 2022 sangat baik dan sangat siap untuk menjalani tahun 2023.